Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini majlis ke Sebelas dalam membaca kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah Fit Dikri Hali Ashrafil Bariyah Seratu baik syair dalam menyebutkan Keadaan sejarah manusia terbaik Nabi kita Muhammad SAW Pada hari ini di pertemuan ke-11 ini Kita masuk di bait 42 Yang beliau sebutkan tentunya lanjutan setelah Nabi kita SAW berhijrah Keluar dari Mekah memulai kehidupannya sekarang di Madinah Kata beliau rahimahallahu ta'ala Di bait 42 Beliau berkata Maka beliau sempurnakan pada tahun pertama hijrah itu Solat al-hadur, solat mukim Solat hadir maksudnya solat mukim, tidak sabar Beliau sempurnakan Menjadi berapa? Sementara kita akan jelaskan Setelah sebelumnya beliau sudah Beliau Beliau belum mendirikan solat jumat Pas ma'akobari Maka dengarkanlah Beritaku Dengarkanlah Pengabaranku Di bait ini 42 Beliau ingin menyampaikan kepada kita Beberapa masalah Yaitu kita sebut dengan Bagi menjadi tiga masalah Masalah yang pertama Yang belum singgung di awal Akmala fil ula Solat al-hadur Beliau sempurnakan pada tahun pertama Solat hadir Solat mukim Berarti Tadi solat itu disyariatkan kurang Rukaatnya Itu kesannya kan Dan seperti itulah adanya Dalam hadir Teribait Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Aisyah Berkata Furi doti solat Rukaatain Tumma hajar Fafuri dot arba'an Wathurikat Solat Saffar Alal ula Kata Aisyah Solat itu Diwajibkan awalnya Dua rukaat Jadi awalnya itu Solat yang turun dari langit Itu dua rukaat Maksudnya masing-masing Dua rukaat Dua rukaat Asal dua rukaat Maghrib Isya Subuh Dua rukaat Itu dari ucapan Aisyah ini Kemudian Nabi berhijro Maka diwajibkan Empat rukaat Dan ditinggalkan Seperti sebelumnya Solat Saffar Berarti Saffar kan tetap Dua-dua Duhur dua Asal dua Isya dua Kalau Saffar Maka belum singgung tadi Hathur Solat muqib Datang dalam Riwayat Imam Ahmad Lebih jelas lagi Daripada tadi Riwayat Bukhari Muslim Dengan lapat Furi dotis solatu Rokatain Rokatain Kalau ini lebih jelas Solat itu Diwajibkan awalnya Dua rukaat Dua rukaat Di Mekah Di Mekah Di Mekah Iya Ini langsung jelas Di sini Lebih jelas daripada tadi Tadi itu kan Menyesankan bahawa Semua dua Maghrib dua Isya dua Subuh dua Duhur dua Asar dua Kan begitu tadi Kalau ini rinci Divayat Imam Ahmad Iya dengan sanat yang bersambung Diwajibkan solat awalnya itu Dua rukaat Dua rukaat di Mekah Setelah Nabi datang ke Madinah Maka ditambah Bersama dua rukaat itu Dua rukaat lagi Kecuali Maghrib Sesungguhnya itu adalah Witirnya siang Jadi ujungnya Siang kan Maghrib Itu witirnya siang Sebagaimana witirnya malam Solat witir kan Ujungnya malam Tiga rukaat Wati Maghrib juga Tiga rukaat Itu adalah witirnya siang Dan kecuali solat subuh Tetap dua Karena panjang Bacaannya Karena panjang Bacaannya Disini ada rincian Maghrib dan subuh Jadi yang ditambah itu Jadi berarti dari tadi itu Dua-dua Kecuali Maghrib Itu yang kita bisa paham disini Tadi itu semua dua rukaat Kecuali Maghrib Makanya ketika ada penambahan rukaat Ketika ada penambahan rukaat Disebutkanlah kecuali Maghrib Dan kecuali subuh Berarti yang ditambah Berarti yang ditambah siapa Solat duhur Ashar Isya Itu yang ditambah Itu yang ditambah Ini Adalah Sudah jelas Yang belum sebutkan Tadi Disempurnakanlah Pada tahun pertama Solat hadur Kemudian Ucapan beliau tahun pertama Ini berarti Terdapat isyarat Sejarah awal Solat itu Rukaatnya seperti sekarang ini Yang kita sekarang solat Duhur empat Ashar empat Isya empat Itu perlu kita tahu tahunnya Sejarahnya Kapan kau muslimin mulai solat Seperti itu rokaatnya Nah ini butuh juga ditahu Disebutkan oleh ahli sejarah Seperti yang disebutkan oleh beliau tadi itu Iya Itu terjadi Pada tahun pertama Setelah Nabi Hijrah Jadi di Makkah itu Solatnya tadi Dua semuanya Kecuali Maghrib Tiga Kemudian berubah Saat Nabi Hijrah ke Medina Dan itu terjadi pada tahun pertama Terjadi pada tahun Pertama Dan disebutkan oleh ahli sejarah Itu turunnya adalah Waktu duhur Hari Selasa Tanggal 12 Ya Robiul Akhir Waktu itu Dinukil Itu terjadinya pas siang Turun perubahannya itu Siang Waktu mau solat duhur Waktu mau solat duhur Itu perubahannya Dan waktu itu bertepatan dengan hari Senin Hari Selasa Pada bulan Robiul Akhir Tanggal Katanya Ia sudah lewat 12 malam Dari Robiul Awal Berarti kalau sudah lewat 12 malam Berarti ini Kalau terjadinya siang Berarti ini bisa tanggal 13 Robiul Akhir Itu tepatnya begitu Nah ini bagus Kita tahu Karena mereka nukil Sejarah awal kali Kaum muslimin Solam parokat Di duhur Itu terjadi pada Bulan Robiul Akhir Hadis Selasa Tanggal 13 Tanggal 13 Dan waktu itu Siang-siang Turun Perubahannya Siang-siang turun Perubahannya Ini masalah yang kedua Masalah yang ketiga yang belum singgung adalah Jumat Jumat Jadi sebelumnya Dikatakan Mimba'di Majemma' Sebelumnya Nabi Tidak pernah menegakkan Solat Jumat Dari sini Sepakat ahli sejarah Bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikum Tidak pernah menegakkan Solat Jumat di Mekah Itu Solat Jumat itu Terjadinya di mana? Di Medinah Dan ini tentunya Dinukin Kesepakatan Karena sepakat para ulama Surat Al-Jumat Itu turun Itu adalah Surat Madaniyah Berdasarkan Kesepakatan Surat turun Setelah Nabi Berhijrah Itu firman Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Apabila dipanggil Untuk solat pada hari Jumat Maka bersegeralah Kepada panggilan Allah Dan tinggalkan jual beli Itu lebih baik Bagi kalian Jika kalian mengetahui Itu lebih baik Bagi kalian Jika kalian Mengetahuinya Ini yang disebutkan Iya Dan Itu jelas Juga dalam hadith Riwayat Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Yang diceritakan oleh Abu Hurairah Kata beliau Kunna julusan indan Nabi Idna zalat alaih suratul Jum'ah Kami Waktu itu duduk di sisi Nabi Maka turunlah kepadanya Surat Al-Jum'ah Jadi ini penukilan Dia itu di Medina Jadi tidak ada solat Jum'at Waktu di Mecca Tidak ada solat Jum'at Waktu di Mecca Iya Ini Yang disebutkan Dan tidak sah Tidak suahi Penukilan Iya Bahwa solat Jum'at itu Mulai dari Mecca Itu tidak Benar Yang benar Yang benar adalah solat Jum'at Tidak ditegakan Kecuali Di Madinah Dengan beberapa alasan Pertama tadi Surat Al-Jum'at turun di Madinah Surat Madaniyah Ditambah lagi Kata para ulama Negeri Mecca kan Waktu itu Negeri Harbe Negeri peperangan Tidak wajib Tegakan Jum'at Di negeri peperangan Yang wajib Tegak Jum'at itu Negeri aman Negeri Yang aman Ini yang belum katakan Kemudian Di baik Berikutnya Baik 43 Tumma banal masjidah Fi kubai Wa masjidah Madinatil gorroi Ini Pembahasan berikutnya Tumma banal masjidah Fi kubai Kemudian belum membangun Masjid Di daerah Kuba Dikenal sekarang Masjid Kuba Wa masjid al-madinatil gorroi Dan membangun Masjid Madinah yang indah Yaitu sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi Masjid Nabawi Ini Masalah berikutnya Karena Nabi berhijrah Iya Ke Madinah Dalam keadaan di Madinah Tentunya tidak ada masjid Belum ada masjid Belum ada Masjid Dan Rasulullah S.A.W S.A.W Sampai ke Madinah Maka yang pertama Belum mau bangun adalah Masjid Tidak ada Perselisihan dari ahli sejarah Bahwa awal masjid Yang dibangun oleh Nabi S.A.W Yang dipakai solat umum oleh kaum muslimin Adalah Masjid Kuba Adalah masjid Kuba Iya Kurang lebih Dari jaraknya dari masjid Nabi Tiga mil Tiga mil Satu mil Satu kilo lebih Satu kilo setengah lebih Itu kalau satu mil Dua mil berarti tiga kilo Kalau tiga mil berarti Empat kilo lebih Dari masjid Nabi Ke masjid Kuba Ke masjid Kuba Bisa dipakai jalan kaki Apalagi sekarang ini Memang sudah di Ia buat Ia jalan Lurus langsung ke masjid Kuba Berjalan kaki Iya Karena Nabi juga dulu Jalan kaki Kalau dari masjidnya ke masjid Kuba Setiap hari Sabtu Sebentar kita akan sebutkan Haditnya Kenapa disitu Di Kuba Karena disitulah awal Nabi turun Awal Nabi singgah Iya Di dalam hadit Riwayat Imam Al-Bukhari Di kitab Di Sohib Bukhari Kitab Menakib Al-Ansor Keutamaan orang-orang Ansor Di bab Di bab hijron Nabi Wa ashabi ila Madinah Bab awal hijronnya Nabi dan para sahabatnya Ke Madinah Abu Hurairah Menyebut hadit Al-Bukhari Menyebut hadit Diceritakan Falabitha Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Fi Bani Amar Ibn Auf Nabi turun pertama adalah Di suku Bani Amar Ibn Auf Disebutkan Belum tinggal Disitu Tiga hari Tiga hari Belum tinggal disitu Disitulah As-sasal masjid Belum mendirikan masjid pertama Disebutkan Di dalam Al-Quran Masjid yang dibangun di atas Taqwa Masjid yang dibangun Di atas Taqwa Masjid Kuba Setelah belum dirikan Belum solat disitu Sekitar Belasan hari Karena istirahat dari Perjalanan panjang Yang belum tempu Yang kita sebutkan sebelumnya Ia Lima belas hari Dari Maka ke Madinah Maka belum istirahat disitu Dan belum membuat Mendirikan masjid Kuba Ia Masjid Kuba Nabi solat Disitu Bersama para sahabatnya Dari situlah Mulai belum berjalan Jalan dari Masjid Kuba Dengan Untanya Mencari Tanah Untuk bangun Masjid Iya Yang baik Maka banyak tawaran Dari penduduk-penduduk Madinah Untuk dibangun Masjid di tempatnya Untuk dibangun Masjid Di tempatnya Maka Nabi salallahu salam Mencari untuk dibeli Bukan untuk dihibahkan Belum bawa ontanya Dimana Ontanya itu duduk Disitu belum akan pilih Tandanya Jadi belum bawa Sekaligus ada dua Tandanya Ada muda Yatim Yang tinggal di rumahnya As'ad Ibn Zororah Yang membawa kurma Yang dulu Alat Nilai Alat tukarnya Untuk beli adalah Kurma Adalah kurma Dia bawa kurma Untuk ditukarkan nanti Dengan Kebun Atau tanah Lahan Yang mau dibeli Maka Duduklah Untanya tadi Iya Duduklah Untanya tadi Di Tanah yang sekarang Masjidnya Nabi salallahu salam Maka Nabi berkata kepada Ya Yang punya tanah Disebutkan oleh As'ad Ibn Zororah Ini kita mau beli Dengan Itu kurma Tapi berkata Yang punya kebun Balnah Nahabuhu Lak Ya Rasulullah Banyak Mihibakan Dan waktu itu Pas kebun Kurma disitu Kami hibakan Rasulullah Rasulullah Tidak mau Belum Mau membelinya Belum Mau Membelinya Dan terjadi Akat Dan belum Bangun Masjid Belum Bangun Masjid Itulah Masjid yang Kedua Dibangun Di Madinah Disitulah Masjid kedua Yang dibangun Di Madinah Waktu itu Diceritakan oleh Anas Radhiallahu Ta'ala Anhu Dalam hadit Riwayat Bukali Muslim Ini kita sebutkan Karena lebih lengkap Daripada Kisah yang pertama Tadi Kata Anas Anna Rasulullah S.A.W. Di Madinah Bahasanya Rasulullah S.A.W. Datang ke Madinah Ini lebih lengkap Karena dia menyaksikan Kisah Anas Penduduk Madinah Rasulullah Datang Ke Madinah Maka Belum Turun Di bagian Atas Madinah Madinah Ada bagian Bawah Ada bagian Atas Belum Datang Dari Arah Atas Maka Belut Turun Di kampung Yang dikatakan Banu Amr Bin Auf Kata Anas Ini lebih jelas Berapa lama Belut tinggal Di situ Maka belut Tinggal Di kampung Itu 14 hari 14 hari Tinggalnya Iya Kemudian Dari situ Belum Mulai Mengutus Kepada Pemuka Pemuka Bani Najjar Mereka Datang Menggantung Pedang-pedang Mereka Kaulafaka Anni Andur Ila Rasulullah Sallallahu 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 Abu Bakar Ridfuh Takkan Saya melihat Kepada Rasulullah Yaitu Anas Bin Malik Di atas Kendaraannya Dan Abu Bakar Di Boncengannya Sampai Dia Berjumpa Dengan Fana Abi Ayub Kelompoknya Kola Fakana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yusolli Haythu Adra Katuh Solah Pokoknya Mereka Berjalan Iya Untuk Mencari Masjid Itu Dan Rasulullah Jalan Terus Dan Belum Solat Dimana Saja Waktu Solat Mendapatinya Kadang Belum Solat Di Kandang Kambing Tadinya Itu Seperti Itu Kata Anas Nabi Solat Dimana Saja Kalau Datang Waktu Solat Belum Langsung Solat Biar Di Kandang Kambing Kemudian Setelah Itu Belum Merasa Bahwa Sini Tinggal Maka Belum Mulailah Memerintahkan Untuk Bangun Masjid Iya Maka Belum Utus Lagi Fa'ar Salah Ilam Bani Najjar Belum Utus Lagi Ke Bani Najjar Penduduk Madinah Maka 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 Mereka 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 Datang Maka Rasulullah Ya Bani Najjar Sam Minuni Maka Rasulullah Berkata Wahai Bani Najjar Tolong Sebutkan Kepadaku Harganya Biha Etikum Hadi Ini Kalau Tadikan Langsung Duduk Untanya Langsung Belum Bayar Sekarang Diceritakan Ternyata Dikebun Bani Najjar Maka Rasulullah Mengatakan Wahai Bani Najjar Berapa Harganya Ini Kebun Kalian Ini Mereka Bilang Tidak Demi Allah Kami Tidak Mau Meminta Harganya Kecuali Kepada Allah Maka Berkata Maka 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 Padanya Diantara Apa Yang Saya Katakan Di Kebun Itu Ada Kurma Ada Juga Kuburan Kemusyrikin Dan Ada Juga Tumpukan Lubang Lubang Itu Tanah Tidak Datar Maka Rasulullah Artinya Sudah Sepakat Sekarang Harganya Sudah Sepakat Tanahnya Di Situ Maka Rasulullah Memerintahkan Untuk Memotong Kurmanya Kuburan Kuburan Digali Dipindahkan Ini Kalau Ya Mau Dibangun Masjid Kuburannya Harus Diangkat Ini Menunjukkan Tidak Boleh Ada Masjid Dikubur Kuburan Di Dalamnya Karena Rasulullah Pindahkan Kalau Ada Kuburan Situ Pindahkan Artinya Kalau Belum Ada Kuburan Tidak Boleh Datangkan Kuburan Kesitu Kuburan Tidak Boleh Dikubur Di Masjid Jadi Dipindahkan Kemudian Ada Ada Tanah Tanah Yang Tidak Datar Diratakan Maka Waktu itu Karena Ada Kurma Yang Dipotong Batang Kurmanya Itu Maka Itu Dibuat Di Arak Kiblat Dinding Tentunya Waktu itu Kiblat Masih Ke Masjid Aksa Maka Diarahkan Kesana Kemudian Waja'alu Ito Dataihi Hijarah Adapun Penopangnya Kiri Kanannya Adalah Batu Sambil Membangun Diantara Penukilan Anas Bakanu Yartajizuna Maka Mereka Membaca Syair Rasulullah Ma'ahum Rasulullah Bersama Mereka Wa'um Yakulun Mereka Berkata Allahumma Innahu La Khaira Illa Khaira Akhirah Fangsur Fangsuril Ansar Wal Muhajirah Ya Allah Tidak ada Kebaikan Kejuali Kebaikan Akhirat Tolonglah Orang Orang Ansar Dan Orang Orang Muhajir Orang Orang Muhajir Ini yang disebutkan Oleh Anas Ibn Malik Radiyallahu Ta'ala Anhu Ini masjid yang kedua Ada pun masjid yang pertama Ya Adalah masjid Kuba Masjid Kuba Iya Jadi Dari sini Menunjukkan bahwa Ya Masjid Kuba dulu yang pertama Kemudian masjid Nabawi Masjid Nabawi Dan tadi Dalam hadit yang pertama Terdapat Kisah Yang membawa Yang di Bani Najjar Kurma tadi itu adalah Sama budaknya As'ad Ibn Zororo Dan As'ad Ibn Zororo Ini Belum meninggal Cepat Kan Yang datang awal Masuk Islam Kepada Nabi Sallallahu Yang disebutkan dulu Yang bayat Yang pertama Termasuk Yang bayat yang pertama Siapa As'ad Ibn Zororo Dia meninggal di tahun pertama Nabi Hijro itu Dia meninggal di tahun pertama Nabi Hijro Wafatnya Di bulan Syawal Wafatnya di bulan Syawal Tentunya Belum wajib Kuasa Belum wajib Solat Itu dia meninggal Dia Meninggal Dan itulah Awal Kejadian Awal Yang meninggal Setelah Nabi Hijro As'ad Ibn Zororo Tidak ada Perselisihan Dalam hal tersebut Wahabat yang paling pertama Meninggal setelah Nabi Hijro Adalah As'ad Ibn Zororo Di tahun pertama Hijriah Di bulan Syawal Di bulan Syawal Ini yang beliau Sampaikan Setelah itu Barulah Nabi Sallallahu Sallam Membangun sekitarnya Tempat tinggal beliau Di bayat 44 Kemudian Nabi Membangun Di sekitarnya Tempat tinggal beliau Tentunya Belum banyak Tahun pertama kan beliau Hanya punya istri Satu Taudah Yaitu beliau Bangun satu rumah Di samping Masjid itu Kemudian di tahun Kedua Baru kan beliau Mulai masuk dengan Aisyah Radulahu ta'ala Anha Dan beliau Bangun lagi Tambahan rumahnya Jadi rumah Nabi itu Dibangun sedikit-sedikit Tergantung Kebutuhan Beliau Tergantung Kebutuhan Beliau Jadi Setelah Bangun masjid Maka dibangunlah Rumah di sekitarnya Maka rumah Paling dekat Dengan masjid Nabi SAW Adalah Tentunya Rumahnya Saudah Dan rumahnya Aisyah Setelah Setelah Itu Ini Yang beliau Bangun Yang beliau Bangun Awal Tempat tinggal Beliau Dan Istrinya Dan Istrinya Iya Setelah itu Beliau sebutkan Dibait Lanjutannya Kemudian Datang Iya Pada tahun Yang sama Tahun ini Adalah Setelahnya Akol Minnis Biladis Sabaru Kurang dari setengah Yang telah bersapar Ke negeri Habasyah Sebelumnya Hina Hajaru Ketika mereka Sudah Ketika Nabi Sudah Berhijro Dan mereka Berhijro Juga Ke Madinah Sudah Dicebutkan Sebelumnya Bapak Sahabat Itu Ketika Nabi Masih Di Mekah Mereka Kan Berhijro Ya Ke negeri Abak Abak Syah Sudah Lewat Waktu Itu Yang Berhijro Adalah Sekitar Delapan Puluh Laki-laki Dan Dua Perempuan Itu Sudah Lewat Dan Hijro Mereka Waktu itu Tentunya Sudah Kita Sebutkan Pada Bulan Syawal Tahun Kelima Setelah Nabi Diutus Sudah Kita Sebutkan Sebelumnya Mereka Berhijro Dari Mekah Ke Negeri Habasyah Itu Tahun Kelima Setelah Nabi Diutus Menjadi Nabi Berarti Kalau Kita Lihat Tahun Kelima Iya Tahun Kelima Dan Nabi Hijro Kemakas Setelah 13 Setelah Diutus Berarti 6 7 8 9 10 11 12 13 Berarti Berapa Lama Mereka Di Habasyah 8 Tahun Lama Sekali Mereka Tinggal Disana Karena Mereka Sudah Coba Kembali Setelah Hijro Pertama Ke Habasyah Tapi Ternyata Beritanya Tidak Benar Waktu Itu Mereka Mendengar Bahwa Sudah Baik Keadaan Nabi Di Mekah Orang-orang Musyriki Sudah Mulai Masuk Islam Ternyata Tidak Benar Mekah Mereka Tidak Lagi Menunggu Berita-berita Seperti Itu Sampai Datang Berita Yang Benar Bahwa Nabi Sudah Habasyah Ke Madinah Tapi Awalnya Adalah Yang belum Katakan Akol Minnes Kurang Dari Setengah Yang telah Berhijro Sebelumnya Kurang Dari Setengah Yang telah Berhijro Sebelumnya Ini Yang belum Sebutkan Jadi Tidak Langsung Semuanya Tidak Langsung Semuanya Karena Mereka Juga Pasti Namanya Pinggal Sudah Lama Begitu Lapan Tahun Ini Sudah Menjadi Orang Sana Sudah Biasa Dengan Lingkungan Di Sana Sebagiannya Kan Delapan Tahun Mereka Di Negeri Afrika Sana Di Negeri Habasyah Lapan Tahun Maka Mereka Kembali Dari Situ Kurang Dari Setengah Kurang Dari Setengah Mereka Kembali Dan Ada yang Kembali Ke Mekah Dan Ditahan Di Mekah Dan ada juga Yang langsung Masuk Madinah Dan ada juga Yang langsung Masuk Madinah Untuk Pindah Bersama Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Disebutkan Oleh Ahli Sejarah Yang Kembali Ke Mekah Madinah Semuanya Adalah Dihitung Jumlanya Kata Mereka Semuanya Waktu Itu Ada 33 Laki-laki Dan Delapan Perempuan Yang Hijro Kembali Waktu Itu Langsung Kan Kurang Dari Setengah Kurang Dari Setengah Ada 33 Laki-laki Delapan Perempuan Delapan Perempuan Dan Disebutkan Dari yang Kembali Ini Dari Kembali Ini Ada yang Ditahan Di Mekah Iya Itu Tujuh Orang Kemudian Meninggal Bahkan Di Mekah Sebelum Sampai Di Madinah Ada Dua Orang Ada Dua Orang Iya Kemudian Mereka Ini Juga Diantara Orang Yang Hijro Ke Habasha Ini Dan Berhasil Kembali Bersama Nabi Ke Madinah Disebutkan Di antara Mereka Ada 14 Orang Laki-laki Yang Ikut Di Perang Badar Yang Ikut Di Perang Badar Jadi Sempat Juga Menyaksikan Perang Pertama Perang Yang Bersejarah Dalam Islam Dalam Islam Ini Mereka Yang Kembali Tadi Mereka Yang Kembali Langsung Ke Madinah Setelah Mereka Hidup Di Negrinya Orang Setelah Mereka Hidup Di Negrinya Orang Selama Lapan Tahun Selamanya Ini Yang Belum Sebutkan Ya Di Bayit 44 Dan 45 Kemudian Setelahnya Akan Disebut Di Penulis Bagaimana Nabi Mempersaudarakan Antara Orang Ansor Dengan Orang Muhajirin Di Tahun Pertama Itu Sendiri Setelah Datang Orang-orang Muhajirin Mulai Berhijrah Dari Makkah Dan Dari Selain Makkah Masuk Madinah Disitulah Nabi Mempersaudarakan Mereka Ini Kita Ambil Insya Allah Di Pertemuan Yang Akan Datang Yaitu Bayit 46 Kita Cukupkan Dulu Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Bersambung Bersambung